Dedy Korbusier kasih solusi yang satir soal penolakan konser Coldplay di Jakarta. Dia usul anggota Coldplay jadi mu'alaf alias masuk Islam. Jadi, di kanal Youtubenya, Dedy mengangkat tema soal kontroversi konser Coldplay. Sebelum ada dua pihak yang pro dan kontra saling adu argumen, seperti biasa dia kasih statement pembuka. Dia bilang pengen jadi pihak yang di tengah, di antara yang pro maupun yang kontra. Sikap itu dia ambil karena kalau dianggap mendukung Coldplay, dia khawatir dianggap pro-LGBT. Dan dia nggak mau dianggap sebagai orang yang mendukung LGBT. Maklum, dia pernah diserang karena dituduh mendukung kaum LGBT setelah menghadirkan pasangan sesama jenis dalam podcastnya. Tapi dia juga nggak mau condong menolak Coldplay. Dia khawatir bakal dinilai orang yang nggak terbuka dengan perbedaan. Dedy terus mengusulkan solusi di tengah pro dan kontra itu. Supaya semuanya berjalan dengan baik dan benar tanpa ada ketersinggungan, gimana kalau anggota Coldplay muwala, kata Dedy. Solusi itu disambut dengan tawa dari penonton dan kru di studio. Itu katanya kadang menyelesaikan masalah. Dia lalu menunjuk dirinya sendiri sebagai contoh. Saran yang dibilang Dedy itu memang satir. Tapi itu cocok buat orang-orang yang pragmatis. Sikap itu yang ditolak Ahok ketika ada yang menyarankannya jadi muwala. Itu supaya Ahok nggak dihajar lagi gara-gara tuduhan melakukan penistaan terhadap ajaran Islam. Tapi Ahok nggak mau menggadaikan keyakinannya cuma demi kekuasaan. So, jangan jadi orang pragmatis ya!